Sementara itu, sebuah mobil jenis city car yang ditumpangi satu keluarga di Sidoarjo tertabrak kereta api saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu. Akibat tabrakan ini, korban sempat terlempar hingga 10 meter. Para korban mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit di Mojosari. Peristimua mobil jenis city car yang tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di desa Banjarwungu kecamatan Tarik Sidoarjo, minggu malam sempat terekam video amatir milik warga sesaat setelah tabrakan. Kondisi mobil yang disopiri Holiza Turizak terlihat ringset setelah tertabrak kereta api Pasundan dari Bandung menuju Surabaya. Akibat kecelakaan ini, tiga penumpang terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya sempat terlempar sekitar 10 meter ke arah timur dari lokasi tabrakan. Dia nggak tahu ini tadi ngantuk atau posisinya gimana, nggak tengok kanan diri, tiba-tiba posisi kereta api sudah dekat, tidak bisa menguasai kendaraan, akhirnya terjadi laka yang mengagih bagian terlempar sampai 10 meter kendaraannya. Setelah berhasil dievakuasi, ketiga korban asal Pasuruan yang mengalami luka berat segera dilarikan ke RSUD Mojosari. Sedangkan bangkai kendaraan mobil Aila N1246ABJ yang ditumpangi para korban dievakuasi oleh satu unit mobil derek milik Tishub Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, AINews, melaporkan.